Oke, kita buka ya. Selamat malam, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. KCB, komunitas cinta budaya, sangat memberikan apresiasi pada pelestarian kris yang terus semarak tiada henti. Malam ini saya mewakili KCB mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyumbangkan jiwa dan tenaga dalam merangka pelestarian kris nusantara. Sobat-sobat budaya, juga dari Jogja, Jogja telah menggeliatkan kegiatan-kegiatan yang cukup signifikan, telah menorehkan pentingnya identitas suatu budaya, menekankan bahwa budaya adalah bagian integral dari identitas suatu masyarakat atau bangsa. Salah satunya yaitu peluncuran buku kris gagrak Yogyakarta. Buku yang merupakan apresiasi kepada seni tradisi, unik, ini sangat berharga. Karena akan membedah karya gaya kris Yogyakarta. Semoga nanti bermanfaat bagi pengembangan kris. Kris Kamardikan khususnya yang mutrani, menjadi panduan yang bagus sebagai wawasan untuk para empu-empu yang sekarang berserakan cukup banyak di Yogyakarta. Juga memberikan wawasan kepada para penggemar kris yang lainnya, serta para kolektor khususnya tentang gagrak Yogyakarta. Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Nugroho Eko Setianto, Kepala Dinas Kebudayaan Bantul. Oleh prakarsa beliau juga telah terlaksana penyusunan buku kris gagrak Yogyakarta ini. Untuk itu, kami persilahkan Pak Nugroho untuk mengawali acara ini sebagai keynote speakernya. Nugroho Eko Setianto, kami persilahkan Bapak. Monggo Bapak. Maturun, Pak Tony, Pak Jimmy, Pak Rosesopo, Hadir, Jeng Kusumo, dan juga yang lain-lainnya. Pada kesempatan ini, perkenalkan dulu kami menyampaikan selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga di amai secara. Mudah juga pada kesempatan ini, terima kasih bahwa pada malam hari ini, kita semua bisa bersama-sama bergabung di dalam acara, baik yang bersifat luring, yang ada di PT Global, di Jalan Taman Seso, dan juga yang di Zoom Meeting. Dan pada kesempatan ini, gagasan ini sebetulnya sudah lama kita obrolkan bersama rekan-rekan, terutama dari rekan-rekan yang ada di Pak Mitriwiji tentang sebuah buku. Mungkin ini bentuknya banyak yang menilai, mungkin masih sederhana, tapi kami juga mengapresiasi hal ini karena memang terus terang apa yang disampaikan Mas Budi dan juga Mas Wahyu tadi, memang ini dibuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, karena ya memang kami terus terang ini, kami di dalam penganggarannya itu ada di tengah-tengah, bukan di awal tahun, tetapi kemarin munculnya di tengah, sehingga segala sesuatinya harus kami segera kondisikan untuk segera terwujud, apapun wujudnya, kalaupun itu masih banyak kekurangan di sana sih, ya itulah apa namanya upaya kita, yang jelas upaya kita adalah ingin memberikan yang sebaik-baiknya, namun bagian apabila masih terdapat kekurangan, kami mohon maaf, dan mungkin nanti di waktu-waktu yang akan datang akan kami sempurnakan lebih lanjut. Kemudian di dalam kegiatan ini juga kami mengucapkan terima kasih pada tim penulis buku, diantaranya adalah Kanjeng Kusumonegoro, kemudian Mas Agung Widiantoro, Mas Wahyu Padma, kemudian Mas Eko Kuswanto, kemudian juga Bapak Satmonor Harjo, kemudian Pak Budi Aditya, kemudian Mas Maritius Bimasakti Wijanarko, Mas Eko Sutresno, Dr. Nyun Marsindro, Mas Vektor, dan juga Mas Ari Widiatmoko. Jadi, 11 personil inilah kemarin yang bersama-sama dengan kita di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, ini mencoba untuk membuat suatu karya tentang buku ini. Pemikiran kami adalah sederhana, bahwa saat ini mungkin belum banyak literatur yang terkait dengan keris gagrak Yogyakarta, sehingga kami mencoba untuk menuangkan hal ini dalam sebuah buku, dan buku ini memang kemarin dinilai bukunya adalah buku yang tidak umum, karena memang bentuknya cukup besar ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kita memakai kertas ukuran berapa ya? A3 apa ya? A3 ya, Mas? A3. A3, yang mana memang harapan kita adalah bahwa di situ nanti akan tergambar satu dapur keris yang memang kami harapkan adalah sesuai dengan mendekati ukuran yang sebenarnya. Dalam artian kami mencoba untuk membuat buku ini dengan perbandingan gambar satu banding satu. Dalam artian bahwa ketika buku ini nanti mungkin akan dicoba untuk menjadi blak, itu nanti tinggal mungkin menyalin kemudian untuk membuat buku keris-keris yang baru. Dan di sini memang kami baru membuat dapur keris ini masih sebatas kepada 13 luk. Luk 3, sampai luk 13. Karena memang waktunya yang sangat mepet, sehingga kemarin kami putuskan bersama tim penulis yang keris-keris yang bagus dulu, sampai yang luk 13 dulu itu yang standar, yang bagus, sehingga kami buat seperti itu. Dan kita berharap juga bahwa ini nanti buku-buku yang kami cetak ini, karena memang buku ini dicetak masih dalam jumlah yang terbatas. Kami prioritaskan terlebih dahulu itu nanti untuk dinas instansi terkait, kemudian para empu yang ada di Yogyakarta, dan juga nanti dari masing-masing komunitas Tosan Aji yang ada di Yogyakarta, walaupun mungkin masih sifatnya mungkin baru kami berikan satu-satu, tapi harapan kita adalah bahwa ini nanti akan bisa mengenalkan tentang keris-keris Yogyakarta itu sendiri. Dan semoga dengan adanya kegiatan ataupun adanya buku keris ini, kita semua akan bisa memahami keris Yogyakarta itu dengan model yang lebih sederhana. Jadi memang di dalam buku ini tidak terlalu banyak teoritisnya, walaupun juga ada teorinya, karena memang untuk membuat sebuah konsep harus ada teorinya juga. Dan ini kemarin memang yang menjadi acuan utama di dalam pembuatan buku ini adalah Serat Centrini dan juga bukunya di Gronemann. Itu yang utama. Selain juga nanti diperbandingkan juga dengan buku karya-karya yang lainnya juga. Kami berharap bahwa keris dapur Yogyakarta ini nanti akan bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan juga para pecinta, khusus pecinta Tosan Aji, tentang seperti apa sih keris gagret Yogyakarta itu. Sehingga kecintaan kita sebagai orang-orang Yogyakarta khususnya, tetapi kami tidak membatasi orang Yogyakarta, tetapi yang menginginkan tentang suatu gambaran tentang dapur keris Yogyakarta itu bisa jadi, buku ini bisa menjadi salah satu acuan untuk bisa dipertimbangkan di dalam, apa namanya, mempelajari dan juga pembuatan keris gagret Yogyakarta. Dan memang juga buku ini karena buku ini didanai dengan dana keistimewaan daerah Yogyakarta, buku ini tidak kami perjual belikan. Namun demikian, suatu saat nanti, ini masih kami rembuk, ini akan kami, apa namanya, kami samangkapan tentang filenya, soft copy-nya nanti juga akan kami sampaikan kepada siapapun yang menginginkan. Kami tidak akan jual, tetapi kami akan berikan filenya itu. Mungkin demikian, Bapak-Ibu, Pak Tony, Pak Jimmy, dan juga para narasumber yang ada di grup. Sementara ini yang dapat kami sampaikan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada semua tim penulis atas kerja kerasnya yang malam sampai istilahnya tidak mengenal waktu, sehingga terwujudlah buku ini. Apapun wujudnya, kami sangat memkaplisi, kalau kami sendiri menilai ini adalah suatu yang karya yang bagus. Namun demikian, apabila ada kekurangan, sekali lagi nanti akan kita sempurnakan bersama. Demikian, Pak Tony dan Pak Jimmy, dan setelah narasumber, dan juga Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran di dalam kegiatan ini. Semoga buku ini nanti akan tersosialisasikan, dan pada akhirnya adalah kedapat lestarinya, keris ke Jogjakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih, Pak Nugroho. Langsung saja, ini karena moderator nanti ada di Jakarta dan juga di Jogja, saya serahkan dulu kepada Mas Jimmy Haryanto. Monggo Mas Jimmy, dimulai. Baik, saya kira juga untuk memberi awalan untuk teman-teman yang di luar studio di Taman Seswa, jadi di seluruh Nusantara yang mengikuti Zoom kali ini, sedikit pengantar bahwa buku yang sangat berharga ini, Keris Gagrak Mataram Yogyakarta dan juga Dapur Keris Gagrak Yogyakarta, ini tentu tidak akan muncul tanpa ada peristiwa sejarah yang semua kita juga sudah tahu bahwa pada tahun 1755 itu ada semacam peristiwa yang sangat besar, sehingga Mataram itu dibagi dua, Pak Lianagari bahwa akhirnya Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, dan akhirnya masing-masing itu menemukan jalan, menemukan identitas masing-masing, dan Yogyakarta sebagian meneruskan dari Gagrak Klasik, seperti yang kita lihat misalkan di dalam Hulu Keris itu, Hulu-Hulu Keris Mataram itu di empat Wondo yang awal, itu adalah Wondo dari Mataram, dan itu masuk di dalam Gagraknya Yogyakarta. Nah setelah itu, setelah 1755, setelah Paliania Menagari, maka akan menjadi ada yang Gagrak Solo, jadi ada Hulu Keris Gagrak Solo, ada Hulu Keris Gagrak Ngayogyakarta meneruskan yang sebelumnya. Di samping itu juga masing-masing daerah, baik Solo maupun Yogyakarta, kita menemukan identitasnya dengan gaya-gaya tari, yang masing-masing juga memiliki ciri khas, bahwa perbedaan itu justru bagi kita semua, itu adalah semacam berkah ya, berkah dari kebudayaan kita yang menjadi bervariasi, lalu juga di perkerisan juga demikian, di perkerisan itu muncul menjadi Gagrak Ngayogyakarta, yang meneruskan, sebagian meneruskan Gagrak Klasik, yang satu lagi Gagrak Enggal, Gagrak Baru, yang berupa keris-keris pesisiran yang disempurnakan, menjadi Gagrak Surokarto. Saya kira ini menarik, dan marilah kita sambut kedatangan buku yang sungguh sangat, sangat kita tunggu ya, bahwa Jogja sekarang bisa melahirkan dua buku, setidaknya melalui Kanjeng Kusumonegoro, yaitu Keris Gagrak Mataram Yogyakarta, lalu Mas Buti Aditya, dan juga sebelas teman tadi yang disebut oleh Pak Nugroho tadi, bahwa dari penelusuran mereka, mereka melahirkan buku Dapur Keris Gagrak Yogyakarta, yang sumbernya diambil dari sumber-sumber dari Keraton Ngayogyakarta, seperti juga yang dimuat di bukunya Gruneman, itu ada sekitar 140 sekian dapur, dan ternyata ditambahi lagi oleh teman-teman dari tim penulis buku, menjadi lebih dari jumlah yang ada disebut Gruneman. Nah, saya kira ini kita tunggu, mungkin bisa diawali dari bisa Kanjeng, Kanjeng Kusumonegoro juga bisa, mengenai Keris Gagrak Mataram Yogyakarta, pengantar mungkin berapa 15 menit, atau 20 menit gitu, lalu setelah itu hasil penelusuran teman-teman dari Pak Matriwici, mengenai dapur keris Gagrak Ngayogyakarta. Semoga, saya kira langsung saja kami serahkan, kepada Kanjeng Kusumonegoro, atau kepada Mas Buti Aditya, atau langsung kami serahkan ke Mas Moderator, Semoga. Matunun, Pak Jimmy, dan selamat malam teman-teman dari KCB, Komunitas Cinta Budaya, salam dari Jogja untuk Nusantara. Jadi, saya di sini jadi moderator, ingin memperkenalkan bahwa kami di Pak Guyuban, Keris Pamatriwici, merupakan Pak Guyuban yang paling tua, usianya 40 tahun. Jadi, Pak Guyuban Keris yang masih eksis sampai saat ini, dan itu merupakan tempat berkumpulnya teman-teman yang senang keris. Sehingga yang kumpul itu, dari berbagai macam Pak Guyuban yang ada di Jogjakarta, itu sering datang untuk berbincang-bincang satu bulan sekali. Ya, kami berharap kalau teman-teman dari KACB sehingga di Jogja pas ada pertemuan, monggo rawu saja. Hari ini kita akan ada dua nala sumber. Yang pertama itu adalah Kanjeng Radian Tumung Kusumonegoro. Beliau adalah abdi dalam di Kraton, Yogyakarta. Sehingga beliau punya kapasitas untuk berbicara mengenai Keris Gagrak Mataram Yogyakarta. Jadi beliau nanti akan bercerita mengenai estetika sejarah dan HH yang berkait dengan Keris Gagrak Mataram Yogyakarta. Mungkin secara umum akan disampaikan, sehingga kita semua bisa memahami Keris Gagrak Mataram Yogyakarta itu seperti apa. Dan ini memang banyak teman-teman yang belum paham karena memang literaturnya sangat terbatas. Kemudian pembicara yang kedua adalah Bapak Budi Aditya. Beliau merupakan her-her keris. Jadi kita menyebutnya adalah sifu. Pengalamannya sudah banyak dan sering dimintai bantuannya untuk berbagai hal yang terkait dengan perkerisan. Jadi untuk menyikat waktu saya serahkan sesi ini kepada Kanjeng Kusumonegoro. untuk menyampaikan paparannya. 15 menit saja ya. Kanjeng Kusumonegoro. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manapun penjalanan berada, Maksud Nuhun, Mas Tony, sesuai acara malam ini bahwa adalah sarasian hybrid ini baru pertama kali baru pertama kali diadakan, diselenggarakan oleh Pak Metriwici menggunakan metode hybrid di atas ngatan menekong. ini sesuatu yang luar biasa bagi kami. Karena biasanya kami menyelenggarakan sarasian rutin sebulan kali menekong secara langsung tepatnya di Indah Lempos Potin di Keratan. Ini sudah berlangsung sejak tahun 1983 rutin hingga sekarang. Sesuai dawuh dari moderator bahwa malam ini kami diutus untuk menyampaikan keresgagrak Mataram Yogyakarta. Ketika kita berbicara keresgagrak Mataram Yogyakarta harus seperti disampaikan oleh Mas Jimmy tadi tidak bisa lepas dari adanya sebuah peristiwa bersejarah yaitu Palihan Negeri pada 13 Februari 1755 yaitu Perjanjian Yanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua Traton Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Ngayogyakarta di Nengrat. Nah menekong sakitipun paos bahwa budaya merupakan identitas sebuah kerajaan. Menekong jadi memang sebuah kerajaan menekong harus memiliki identitas sebagai memiliki identitas budaya yang nantinya itu menjadi ciri khas negara kerajaan tersebut. Nah ini dalam pertemuan dengan Nikola Zarting di perdagangan panggilan mangkuk bersikeras untuk menjadikan Mataram yang terletak di alas paberingan sebagian dari Sementauk dan juga disitu sudah ada sebuah tempat yang dinamakan Pesanggiran Grecitawati yang sekarang terletak di kompleks Samansari ini sebagai pusat kerajaannya ini masih bisa disaksikan tempat tersebut yaitu Pesanggiran Grecitawati ada pun wilayah Mataram ini secara kultural ini berbatasan adalah wilayah di sebelah utara itu Gunung Perapi di sebelah timur itu ada Sungai Opak di sebelah barat itu Sungai Prokot dan sisi selatan adalah Laut Selatan ini adalah wilayah kultural dari kerajaan Mataram atau wilayah yang disebut Mataram itu wilayahnya adalah mungkin kurang lebihnya seperti daerah istimewa Yogyakarta sekarang ini plus Kulon Progo kalau daerah provinsi DIY ini Next Mas Yogyakarta sesuai perjanjian dengan Nikolas Harting tadi bersikeras untuk melanjutkan budaya Mataram nah untuk memarisi budaya Mataram yang lama diantaranya itu Busana Kejawen Kejawen Gagrak yang sekarang masih dilestarikan oleh Keraton Yogyakarta Joget Mataram dan Keris Keraton Yogyakarta sebagai pewaris budaya Mataram bertekad untuk terus melestarikan budaya Mataram ini konsekuensinya itu bagi Kabulom Ngayu Yogyakarta menyebutnya bahwa ini adalah menopo nguri-nguri kabudayan atau masih Mataram yang kuno klasik dan seterusnya tetapi bagi pengamat lain menekau konsekuensinya bahwa budaya Yogyakarta sudah kuno ketinggalan zaman nah ini tidak bisa menyesuaikan dengan modernisasi modernitas dan seterusnya ini sisi dari sisi mata uang yang selalu beriringan itu seperti itu dua hal yang saling berbeda monggo klaseng nah menekau bisa disaksikan perubahan kaya busana dari masa ke masa itu baik di keraton kasunanan Surakarta di Nyingrat maupun di kasultanan Ngayu Yogyakarta menekau nah ini dari kanjeng sunan kaping songo dan kanjeng sunan kaping sedoso ini juga sudah mulai ada perubahan lalu dari mengkubono 6 ke mengkubono 9 juga ada perbedaan perbedaan sedikit perubahannya seperti itu ini kaitannya dengan tari seperti yang saya sampaikan di depan tadi menurut Profesor Sudarsono gerakan tari gaya Yogyakarta dilakukan dengan arah gerakan yang lebih lurus dan lugas sedang gaya Surakarta dengan pola melengkung dan melingkar busana tari Yogyakarta lebih sederhana dibandingkan busana tari Surakarta yang terlihat mewah sedang menurut Profesor Kuntara Ningrat tari gaya Yogyakarta terlihat lebih kaku kokoh dan gagah bila dibandingkan seni tari gaya Surakarta yang lebih halus dan feminin ini mengenai gaya tarian di kedua kerajaan tersebut karakteristik kesenian Yogyakarta menikau Sawiji Greget Sengguh dan Nuramingko ini yaitu pemaknaannya adalah Sawiji itu konsentrasi total tanpa menimbulkan ketegangan konsentrasi betul-betul ketika melakukannya lalu Greget itu semangat dinamis sengguh percaya diri tanpa terlihat sombong atau aroban Nuramingko tidak lemah jiwa dan bertanggung jawab ini adalah karakteristik kesenian Yogyakarta sedangkan hal yang lain adalah sederhana bersifat maskulin gagah satrio tegas dan berani lugas tidak banyak kembangan atau stilisasi menikau dalam wujud fisiknya estetika keris Gaya Yogyakarta dituangkan dalam bentuk umum seperti berikut ganjo ganjo bukan ganjo ini tulisannya ganjo nanti itu ganjo itu berbentuk sebit rontal dengan sirah cecak berbentuk cecak cocor semulan chip pipi agak panjang sedikit cembung dan seterusnya itu bisa dibaca lalu pejetan berukuran lebar dan tingginya kurang lebih sama sekar kacang berbentuk gelung wayang gelungnya wayang tari wayang orang maupun terutama wayang orang gagah Yogyakarta itu sekar kacangnya mirip seperti itu wadidang landai buntut ganjo agak panjang terlihat menggantung awan-awan tidak bangkek artinya tidak berpinggang ujung bilah ngudup atau tidak gabah kopong semu seperti gabah kopong jadi seperti gabah yang tidak ada isinya tidak nyujian sate bentuk rincian menggunakan rincian yang sudah ada tidak membuat baru nah ini model-model keris Yogyakarta Sinomorawari dan juga ini perbedaan-perbedaan keris Yogyakarta dan tangguh yang lain menikau kakda sengatur menikau pembuatan keris di Kraton Yogyakarta masa pemerintahan Hamengku Bono pertama itu besalen di Pulau Gedong Kompleks Taman Sari dengan salah satu mempunyai dalam Pusupon Joyo tangguh Yogyakarta B1 memiliki ciri gaya Mataram yang dicampur gaya pejajaran dengan bilah yang lebar dan pelubangan yang lebar pulau sehingga terkesan wingit dan gagah masa pemerintahan Hamengku Bono V besalen berada di Srimanganti di mana itu yang dipercaya menjadi jizan yang membuat adalah penasihat politik raja Kanjengraten Tumbung Ryokusumo dengan lurah pandi Supowono dan lurah pandi Makutano Tahun Yogyakarta Hamengku Bono V memiliki ciri gaya Mataram yang dicampur gaya Majapahit sehingga bilah terkesan langsing wingit gesit dan perigel ya kalau dalam pebayangan mungkin seperti sencaki seperti itu masa pemerintahan Hamengku Bono VII besalen berada di tamanan dengan jejeneng empu Radin Bedono Prawiro Dahono dan sedangkan empu yang tercatat namanya di antara adalah Empu Taruno Dahono Tahun Yogyakarta B7 memiliki ciri gaya Mataram yang dicampur gaya tuban bilahnya tebal dan cukup lebar serasi terkesan gagah dan berwibawa seperti dalam pebayangan mungkin perkudoro masa pemerintahan Hamengku Bono VIII besalen berada di tamanan dengan jejeneng empu Kanjengraten Tumbung Prawirodipuro Tahun Yogyakarta Hamengku Bono VIII memiliki ciri gaya Mataram yang hampir mirip dengan tangguh B7 hanya saja bilah sedikit lebih ramping dan panjang agak kurang sedikit serta condongnya condong bilahnya agak lebih tegak nah ini tangguh Mataram Yogyakarta sedikitnya seperti itu gambaran umumnya adalah itu bisa nanti kita saksikan saat Saresyan dengan ada ngebengken pusoka ini nanti bisa kita saksikan secara langsung ciri-ciri khas pusaka yang tangguh-tangguh dari Mataram Yogyakarta mas jadi matunun monggo mas wayu kalau kundurakan pektel jadi begitulah ciri gaya keris dagrak Mataram Yogyakarta dan memang agak sulit kalau kita tidak melihat langsung sehingga di pametri wiji begitu selesai acara itu ada acara nanting buung atau melihat keris jadi keris itu nanti diperlihatkan kemudian diberi apa ya penjelasan oleh biasanya oleh sifu budi dan nanti yang lainnya bisa melihat keris itu diputarkan supaya bisa melihat secara langsung sehingga kita bisa tahu gelung wayang itu seperti apa dan sebagainya itu dari pembicara atau narasumber kita yang pertama yang kedua Bapak Budi Aditya ini nanti akan banyak bercerita mengenai pembuatan dapur keris dagrak ngayu jadi latar belakangnya seperti apa kalau kelihatannya para penulis itu slow banget gitu ya jadi pembuatan keris itu pembuatan buku keris itu ada kendala-kendala yang dihadapi dan itu sulit sekali misalnya kalau kita nama keris saja nama dapur keris itu bermacam-macam bagaimana kita menentukan nama dapur keris itu kemudian sumbernya juga berbeda-beda kemudian pemaknaannya juga berbeda-beda nah nanti Pak Budi Aditya bisa menjelaskan tentu dengan dasar literasi yang ada dan kenapa memilih literasi itu kemudian lebih lebih pada hambatan-hambatan dan temuan yang ada serta kekurangannya itu menjadi modal yang berharga dalam pembuatan buku ini sehingga ke depan bisa kita perbaiki untuk menyikat waktu monggo Mas Budi Aditya untuk menjelaskan Maturnuhun Mas Wahyu Sukeng Dalu selamat malam Bapak Ibu sekalian baik yang berada di lokasi maupun yang online melalui Zoom perkenalkan nama saya Budi Aditya pada malam hari ini dipercaya untuk memberikan sedikit paparan tentang buku Dapur Keris Gagrak Yogyakarta yang pertama tentu akan menimbulkan pertanyaan Dapur Keris Gagrak Yogyakarta apakah ada gagrak lain kan begitu biasanya kan buku Dapur Keris hanya tulisannya Dapur Keris gak pakai gagrak Yogyakarta atau gagrak yang lain ini ternyata memang ada dan itu memang kadang-kadang kita kurang teliti dicampur-campur semuanya ternyata memang ada-ada perbedaan walaupun namanya sama tetapi detail ricikannya itu kadang-kadang berbeda antar buku misalnya ini ya ini buku buatan gambar tangan Pak Jeno ini buku gambar tangan Pak Jeno ini Gagrak pakemnya ngeto-ngeto Pak Jeno ada beberapa nama dapur yang jarang kita dengar misalnya dapur kebolando belum pernah dengar sama saya juga kebo selurung belum pernah dengar jala mengkangkurungan jala tuding unik-unik nah ini kasanah budaya yang berasal dari ngeto-ngeto buatan Pak Jeno untung digambar oleh beliau kalau tidak bablas ini ya catatannya kemudian berikutnya ini kita mendapatkan tugas dari Bantul membuat bukunya memang besar ukurannya tadi seperti dikatakan Pak Nugroho supaya mendapatkan ukuran satu banding satu walaupun masih belum sempurna ini kita membuat dapur keris Gagrak Yogyakarta selain dapur keris penamaan pamor itu ternyata juga berbeda seperti dalam catatan Groneman itu Groneman memesan keris kepada empu karyo curigo itu lima keris yang dipesan dengan pamor atau sekarpolo kemudian pamor brasutah itu biasa belarak ngirit namanya sama tapi belarak ngirit di sini tekniknya puntiran kalau dalam umum teknik belarak ngirit itu teknik tikan lalu disigar kemudian sekar ngadek sekar ngadek itu pamor apa sekar ngadek itu jarang yang mendengar sekartemu sekartemu juga pamor puntiran sekarpolo itu pamor puntiran dan uniknya sekarpolo ini ternyata pamor awisan ratu pamor larangan jadi dulu tidak boleh barang orang menggunakan pamor ini pamor sekarpolo itu kalau sekarang biasa umum disebut largangsir tapi yang lembut halus itu sekarpolo dulu larangan kalau sekarang trennya mengartikan atau mengambil filosofi atau makna itu berdasarkan nama nah ini nama largangsir dengan sekarpolo sudah berbeda lalu harusnya filosofinya berbeda padahal motif atau pola pamor itu sama saja jadi satu pola pamor memiliki dua nama karena nama itu diturunkan jadi filosofi filosofinya bisa jadi berbeda itu memang unik bukan masalah benar-salah tapi enang perbedaan budaya saja memang budayanya yang berbeda baik itu sekedar pengantar mulai dari latar belakang penulisan seperti yang sudah disampaikan Pak Nugroho memang literatur tentang dapur keris gagak Yogyakarta ini khususnya yang dilengkapi ilustrasi gambar masih sangat terbatas kemudian dari pembicaraan kami dengan Pak Nugroho itu ternyata ada kesulitan khususnya bagi penggemar keris baru ketika memesan keris karena saat ini di Jogja ada beberapa pembuat keris yang baru pengetahuan saya Pak Nugroho itu ngompori teman-temannya kepala-kepala dinas dibantul lalu diajak memesan keris ke pembuat keris karena pemesan ini masih relatif awam terhadap keris jadi untuk memesan keris itu bingung mau pesen pesen apa dapur ini pak dapur itu pak belum punya bayangan dapur apa misalnya jala sangu tumpeng atau jala ngore begitu mereka tidak punya bayangan karena itu diperlukan suatu panduan supaya para pemesan yang masih awam ini dapat memiliki gambaran kira-kira seperti apa keris yang akan dibuat kemudian juga selain itu memberi panduan pada para pembuat keris karena latar belakang pembuat keris di Jogja ini beberapa diantaranya memang relatif baru terhadap keris tidak belum banyak membuat keris tapi belum banyak melihat keris tapi sudah membuat sehingga wawasannya terhadap dapur atau bentuk kerician itu masih agak terbatas jadi tujuan untuk pembuatan keris pembuatan buku ini kira-kira seperti itu kemudian dalam membuat buku dapur keris ini kita menggunakan naskah acuan utama yang berasal dari manuskrip dapur keris yang berasal dari keraton Yogyakarta yang diterbitkan oleh Groneman pada halaman 137 sampai 142 ini mencantumkan 118 nama dapur keris lurus hingga luk 29 beserta riciannya kenapa kita mengambil dari Groneman karena catatan-catatan mengenai dapur keris yang berasal dari Gagrak Yogyakarta itu sedikit kebetulan kami juga pernah berkunjung ke perpustakaan keraton pada tahun berapa? sekitar 2006 mungkin ya udah agak cukup lama dalam rangka penulisan buku yang lain yang belum selesai itu kami mencari sumber-sumber yang ada di perpustakaan keraton di sana naskah-naskah yang berkaitan dengan keris tidak terlalu banyak jadi untuk sementara ini menggunakan naskah yang berasal dari Groneman sebagai acuan utama sebelum mendapatkan mungkin kalau dalam perjalanan nanti ada penemuan-penemuan baru atau fakta-fakta baru itu bisa dilakukan edisi revisi kemudian yang kedua naskah pembanding selain ada naskah utama lalu kita bandingkan yang pembanding pertama ini dengan serat centini dalam centini ini ada tercantum 126 dapur keris lurus hingga luk 29 pada jilid 2 pupuk 108 sampai 112 setelah kita bandingkan ternyata manuskrip dapur keris yang ditulis Groneman itu memiliki kesamaan yang cukup signifikan dengan daftar dapur yang berasal dari serat centini mungkin sekitar 80 sampai 90 persen itu sama bahkan urut-urutannya itu juga mirip urut-urutan penyebutan dapurnya itu mirip antara serat centini dengan naskah Groneman kok bisa mirip padahal serat centini ini kan berasal dari era Paku Buwono IV sekitar tahun 1814 itu setelah jaman HB3 setelah GGR sepehi 1812 Paku Alam baru berdiri kira-kira konteks sejarahnya seperti itu kemungkinan keduanya ini memang berasal dari sumber yang sama baik serat centini maupun manuskrip Groneman atau mungkin karena Groneman datang belakangan dia mengutip serat centini kesamaan ini artinya memang baik Surakarta maupun Yogyakarta pada awalnya berasal dari satu sumber tapi dalam perkembangannya bercabang jadi cabang yang berbeda serat centini ini juga kita bandingkan dengan dapur keris yang ada di keris Jawa antara Mistik dan Nalar dari Pak Guritno kalau Pak Guritno itu banyak menggunakan dari Pangeran Hadi Wijoyo nama dapur keris selain naskah-naskah yang lain karena mengacu ke Surakarta ini terlihat perbedaannya ada beberapa keris dengan dapur yang nama dapur sama namun riciannya berbeda kemudian naskah lain yang sebagai pembanding adalah naskah dari Pak Lumintu itu ilmu keris nama dapur dan identifikasi ini berupa manuskrip manuskrip yang berasal dari beberapa sumber namun dalam buku Pak Lumintu ini dicampur gitu ya jadi sumber ini sumber A, B, C, D dicampur jadi satu dan sudah tidak dapat dilacak lagi ini asalnya dari mana jadi mungkin Pak Lumintu kurang menyadari bahwa memang perbedaan-perbedaan dalam nama dapur itu karena pakemnya yang berbeda kemudian juga kita dapati dari Encyclopedia Keris Encyclopedia Keris juga sulit dilacak sumbernya sumber awalnya beliau Pak Bambang ini mengambil dari mana tidak disebutkan sumbernya dari naskah-naskah kacuan utama ini dan pembandingnya kita buat tabel misalnya Tilam Upih menurut Kroneman riciannya apa menurut Centini apa menurut Pak Lumintu apa lalu yang lain apa lalu kita simpulkan mana rician yang kira-kira tepat karena beberapa keris ada keris dengan nama berbeda tapi riciannya sama jadi kalau kita gambar satu keris sama gambarnya namanya beda tentu nanti tanya bedanya apa ini keris A dengan keris B padahal riciannya sama gak ada bedanya jadi kita harus mencari sumber lain dan kita cari pembedanya apa ternyata rician-rician keris itu bedanya kadang-kadang kecil sekali seperti dapur Kalamisani dengan Sinom bedanya apa bedanya satu lambe gajahnya dua yang satu lambe gajahnya satu lambe gajahnya cuma kecil sekali kemudian dapur apalagi yang mirip seperti itu sengkelat dengan parungsari itu banyak sudah paham kalau itu kemudian ada juga yang berbedanya itu ripandannya dengan ripandan susun ripandan susun ini seperti apa ripandan susun ini ripandan yang jumlahnya lebih dari satu ada tiga kita buat itu pada kenyataannya dalam praktek perkerisan sehari-hari jarang ditemui ini juga ternyata ada gap antara naskah literatur dengan benda-benda yang tidak temui khususnya kalau teman-teman yang sering mencari nama dapur pasti paham bahwa keris yang dipegang itu ini dapurnya apa kok gak ada yang sama persis akhirnya kita biasanya mencari yang mendekati nah itu saya sama teman-teman suka berseloroh itu ya ini yang nulis orang tahu gak wikris yang gak wikris orang nulis jadi ada gap seperti sekarang antara akademisi dengan praktisi itu biasanya ada gap antara teori dengan praktek di lapangan itu suatu gap yang harus kita terima jadi tim penyusun buku ini ada 11 orang seperti tadi sudah disampaikan Pak Nugroho dan waktu penyusunan buku ini terbatas karena untuk SK terbitnya SK pembentukan tim ini bulan Agustus sedangkan bukunya harus terbit bulan Desember paling lambat jadi kita hanya punya waktu September Oktober November ya Desember sekitar 4 bulan 3 bulan efektif untuk menyingkat waktu maka tim dibagi menjadi 3 pertama tim ilustrator kemudian tim penyusun naskah kemudian tim fotografer dan survei karena sebagian besar atau kekuatan buku ini adalah pada gambar maka konsentrasi kita memang di gambarnya untuk membuat gambar tentu pertama harus ada keris acuan sebagai blok apa bloknya keris acuan kita dapatkan tadi seperti yang sudah ditayangkan Kanjeng Kusumanegoro adalah Sinomorawari itu karya Mpu Supo Winangun zaman HP 8 sekitar tahun 30-an kemudian setelah menentukan keris acuan untuk blok menentukan nama-nama dapur yang digambar dan ricikannya nah ini tadi dari rician-rician yang ada kemudian kita analisa lalu kita ambil kesimpulannya rician suatu dapur keris itu seperti apa dan ini tidak selalu sama dengan apa yang disebutkan dalam naskah acuan selain nama-nama dapur yang ada dalam naskah acuan juga kita tambahkan keris-keris yang umum ditemui karena dalam naskah acuan itu baik Centini maupun Gerundeman itu kadang-kadang tidak mencantumkan nama-nama dapur yang umum seperti kebolajer semua orang tahu kebolajer di perkerisan ada kebolajer tapi dalam naskah itu tidak ada karena itu kita tambahkan sehingga jumlah dapurnya tadi menjadi 125 untuk 1 sampai 13 kemudian setelah menentukan keris belak rician-nya sudah lalu sekarang menggambar menggambar belak keris jadi menggambar keris master-nya ini yang mengerjakan mas Eko Kuswanto jadi untuk keris master ini maksudnya misalnya untuk dapur lurus kita gambar dapur lurus yang gandik lugas kemudian dapur lurus gandik dengan skarkacang lalu dari dua master ini bisa ditambah isian rician lain misalnya tikel alis kemudian sokoan mau sokoan 1 atau sokoan 2 gereneng tingil atau pakai ripandan itu tinggal kita tambahkan jadi dari dua itu kita copy lalu ditambahkan isian rician menurut nama-nama dapurnya kemudian setelah itu tadi menggambar dapur keris secara manual tadi seperti sudah disampaikan berdasarkan block master kerisnya sebenarnya rencana awal dapur keris ini tidak digambar secara manual tangan tetapi langsung dengan komputer namun ternyata sulit jadi tetap kita gambar tangan dulu seluruhnya 125 lalu dari hasil gambar tangan tersebut kita scan scan dalam masuk dalam komputer kemudian setelah di scan di tracing di digitalisasi gambarnya lalu diberikan apa gradasi atau kewarnaan sesuai bentuk-bentuk kerisian demikian untuk tim ilustrator kemudian tim penyusun naskah tim penyusun saskah ini melakukan studi literatur tentang arti nama dapur dan legenda kisah penciptaannya dalam naskah ini kita batasi yang dicantumkan itu hanya nama dapur serta legenda kisah penciptaannya saja jadi tidak menyertakan tafsir atau ya tafsir ya tafsir makna misalnya jala sangu tumpeng jala sangu tumpeng burung jala yang apa sangu tumpeng lalu kalau tafsir itu tafsirnya untuk apa karjeken seperti itu itu tidak kita cantumkan tafsir-tafsir seperti ini kita serahkan kita buka kepada pemiliknya supaya pemiliknya juga tidak hanya apa gugu maksudnya meniru atau ikut tapi juga memikirkan tentang kerisnya itu mendalami memikirkan meresapi dan mengambil makna dari keris itu jadi kita tidak ingin mendikte orang mengenai makna suatu dapur keris kemudian yang terakhir adalah tim fotografer dan survei tim fotografer dan survei ini untuk melihat tadi keris-keris acuan yang mana yang dipilih kemudian di foto fotonya dari hasil kerja kami ini dapat kita lihat untuk sampul dilihat sebelah kiri dapur keris gagrak Yogyakarta ini sebenarnya kerisnya keris mataram keris tangguh mataram 13 bagi sampulnya kemudian daftar isi kata pengantar kerisi petunjuk buku metode penyusunan buku pedoman transliterasi jawa latin dan fonetik nah ini sebenarnya dari tim penyusun naskah itu menyertakan huruf-huruf apa dalam nama dapur dalam huruf anak caraka tapi karena ada kendala teknis itu belum bisa kita cantukkan dalam percetakan karena font anak carakanya tidak kompatibel dengan font percetakannya kemudian pada bagian pendahuluan kita bahas tentang apa itu keris dapur keris arti dan makna dapur kemudian apa yang dimaksud legenda penciptaan dapur cara mengidentifikasi dapur ini meliputi cara menghitung look nama-nama rician juga nama-nama apa ya rician detail keris bagian-bagian bilah keris kemudian ada ya itu tadi problematika dalam mengidentifikasi dapur yaitu ketidaksesuaian antara bilah yang senyatanya dengan teks naskah kemudian dapur dan rician keris itu tadi tentang rician kemudian sejarah singkat keris gagrak Yogyakarta sebagian sudah disampaikan seenggar berupa sejarah berdirinya keraton Yogyakarta kemudian karakteristik keris gagrak Yogyakarta dan apa lagi keris gagrak Yogyakarta itu kita mulai dari seni secara umum karena begini keris itu merupakan suatu cabang dari budaya jadi kalau kita budaya itu merupakan suatu pohon ini adalah salah satu cabangnya keris cabang yang lainnya apa ada wayang ada batik ada tari ada gamelan dan macam-macam sebagai cabang dari satu pohon yang sama seharusnya buahnya itu sama cabangnya sama masuk pohonnya pohon mangga buahnya rambutan itu kan gak mungkin pasti ya rasanya ya mangga 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 karena itu untuk mempelajari estetika keris kita bisa membandingkan dengan estetika cabang-cabang seni yang lain dan salah satunya yang banyak dibahas sudah banyak literaturnya itu dari seni tari jadi bisa kita bandingkan dengan seni tari seni tari gagrak Yogyakarta joket Mataraman itu seperti apa bila dibandingkan dengan seni tari yang lain kebetulan biasanya kan sebagai perbandingan sama-sama berasal dari Mataram yang dibandingkan adalah dari Surakarta bila dibandingkan Surakarta perbedaannya ABCD bisa juga dengan wayang sebenarnya wayang nanti perbedaannya juga lebih rumit sedikit nah setelah pembahasan tentang sejarah keris itu baru dimulai ilustrasi dapur keris berupa gambar lurus sampai look 13 terakhir ditutup dengan referensi buku ini tentang alaman dapur dan rician keris kami membahas cukup banyak tentang gonjo detail-detail gonjo ini karena gonjo cukup penting kami pandang cukup penting karena pada kenyataannya keris ketika dipakai diagem itu yang terlihat cuma hubungan gonjo dalam praktek sehari-hari seperti itu jadi kalau teman-teman Pak Menteri Wiji biasanya kalau jagung manten kalau ngelihat orang pakai keris diunga hubungan gonjo kok api kok kurang api itu sudah bisa kalau di masa lalu sudah bisa untuk menilai kualitas sebuah keris saja dengan melihat hubungan gonjo nya saja dengan pembabaran yang cukup detail ini kita berharap pembuat-pembuat keris baru bisa membuat keris dengan gonjo yang baik yang indah ini sampel untuk salah satu dapur kami ambilkan Sinomorawari karena kebetulan sama dengan dapur keris acuan yang sebelah kanan ini dapur keris acuan keris Sinomorawari karya empu Supo Winangun dan di sebelah kirinya adalah gambarnya ketika sudah menjadi buku ya kurang lebih mirip-mirip ini untuk gagrak Yogyakarta kurang lebih seperti ini ya bentuk kuatidangnya yang belancir lalu panjang ke belakang menggantung lalu tidak berpinggang atau tidak membangke atau tidak ngadal meteng atau godong pohong itu sebenarnya istilah yang sama ambatan yang ditemui tadi seperti sudah kita sampaikan pertama adalah besarnya variasi perbedaan detail ricikan dalam dapur yang sama dari berbagai sumber jadi berbagai sumber ini ternyata tidak akur mengenai suatu detail rician tapi ada juga yang sudah lazim seperti misalnya tilam upeh itu semua sepakat bahwa riciannya pejetan dikelalis tidak ada yang ngeyel kemudian kurang lengkapnya deskripsi rician suatu dapur pada sumber kadang-kadang sumber ini hanya menyebutkan ciri-ciri yang penting atau juga kadang-kadang tidak secara detail menyebut misalnya sogoan sogoan ini sogoannya dua atau satu dia tidak menyebut sogoan duanya sogoan saja itu kita asumsikan bahwa sogoannya dua berarti lengkap kemudian gereneng gerenengnya itu dua atau satu karena umumnya pada keris itu gereneng selalu dua jarang sekali kita temui satu gereneng huruf da saja walaupun ada tapi sangat jarang akhirnya ini kita dalam penggambarannya kita ikuti kelasiman-kelasiman yang sudah ada jadi kalau disebut gereneng kita gereneng dua kemudian kendala yang ketiga adanya penamaan dapur yang berbeda dengan detail rician yang sama ini juga kita temui beberapa dapur yang penamaannya beda namun setelah diteliti ternyata detail riciannya itu hampir sama misalnya bedanya itu hanya tingil menurut sumber satu pakai tingil menurut sumber satu pakai ripandan riciannya semuanya sama selain itu tingil itu seperti apa ripandan itu seperti apa tetap harus kita teliti kemudian kendala yang keempat adalah ejaan prafalan pada sumber yang sudah menggunakan aksara latin dapat mengakibatkan perbedaan arti misalnya ini dapur keboteki atau keboteki itu dua arti yang berbeda karena naskah-naskah sumber ini sudah menggunakan aksara latin bukan aksara jawa lagi itu agak menimbulkan kesulitan bagi kami sehingga harus mencari literatur lain kemudian nama-nama yang hampir mirip seperti caluring paluring waluring itu yang benar yang mana karena kita tidak bisa mencantumkan tiga-tiganya harus memilih salah satu kemudian yang kendala terakhir itu proses digitalisasi atau tracing gambar ini semata-mata karena yang menggambar yang mengerti paham keris itu yang menggambar tangan sayangnya tidak bisa komputer jadi tidak bisa melakukan tracing pada komputer jadi yang melakukan tracing adalah yang ahli komputer bisa mengoperasikan komputer sedangkan yang mengoperasikan komputer kurang paham keris nah ini jadi sudah digambar bagus gitu ya di tracing di scan agak buram sedikit lalu gambarnya dibuat kadang-kadang menceng yang kadang-kadang proporsinya kurang pas gitu ya sedikit sehingga gambarnya seperti yang dapat kita lihat pada buku beberapa temuan yang menarik yang kami dapati yaitu pertama perbedaan ricikan antar dapur kadang-kadang sangat kecil misalnya lambe gajah satu atau dua sudah berbeda nama kemudian adi gunakan tingil dengan ripandan itu bisa berbeda nama kemudian temuan berikutnya adanya perbedaan detail ricikan pada nama dapur yang sama jadi tadi seperti sudah disampaikan nama dapurnya satu tapi detail riciannya antara sumber yang satu dan yang dua bertolak belakang dan ini kadang-kadang perbedaannya besar karena dalam satu sumber menyebutkan ganti polos sumber yang lain menyebutkan pakai sekar kacang itu kan perbedaan yang besar bukan cuma perbedaan tingil atau ripandan tapi sudah sangat berbeda kadang-kadang seperti mudarang kalau dalam bukunya Pak Guritno itu sekar kacang pogok kemudian tidak pakai sogoan sedangkan pada Groneman dan Seracentini sekar kacangnya sekar kacang biasa sekar kacang gelung layang dengan sogoan itu berbeda sudah berbeda walaupun namanya sama ini kemungkinan memang ada perbedaan pakem disitu kemudian juga tentang legenda legenda kisah penciptaan David Chris ini ada beberapa versi ada yang mulai dari empu Ramadi ada yang mulai dari empu destarata bukan empu prabu destarata jadi mulai dari pewayangan ada yang mulai dari kisah legenda memang Jawa asli kemudian juga ejaan ejaan ini berkaitan dengan penulisan nama dapur Chris masih perlu dikaji lagi ejaan ejaan yang tepat itu yang mana karena budaya Chris ini tidak lepas dari budaya yang lain dia merupakan suatu bagian dari budaya lain misalnya budaya berupa legenda cerita wayang dan disana seringkali disebutkan hal-hal yang berkait dengan Chris dan ini memerlukan seseorang yang memiliki wawasan literasi naskah-naskah yang cukup luas cukup banyak membaca naskah naskah Jawa khususnya Jawa yang kuno sehingga nama-nama dapur ini dapat disesuaikan dengan cerita-cerita legenda atau penyebutan dalam naskah-naskah lain yang non-Kris supaya tidak bertolak belakang karena kemungkinan nama dapur itu karena proses penyalinan pengulangan kemudian selama bertahun-tahun beratusan tahun ada perubahan-perubahan yang terjadi kemudian kekurangan buku ini pertama kualitas dan keakuratan gambar ini memang kadang-kadang detail-detail ricikannya itu masih kurang tepat kemudian juga tadi penulisan lafal ejaan dan huruf jawa tidak kita cantumkan kemudian yang terakhir mengenai kajian makna dan arti nama ini karena waktu yang terbatas maka literatur-literatur yang dapat atau sempat dibaca itu masih sedikit padahal kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan kajian-kajian nama-nama dapur ini masih terbuka lebar mungkin dapat diteruskan nanti oleh rekan-rekan yang berminat ataupun bagian sastra itu bisa menjadi suatu area tulis tersendiri sedikit paparan dari kami selanjutnya Pak Pansoho Wigdal kami kembalikan kepada moderator Pak Maturnun Pak Budi jadi ini untuk sahabat dari KCB bahwa Pak Menteri Wiji itu kalau mengadakan sarasihan ini bisa sampai menjelang subuh jadi untuk itu kita kita akan sabar di Jogja itu nanti bisa sampai subuh dan karena waktunya terbatas untuk teman-teman KCB Monggo Wodal Soapapan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Jimmy Matur Suman Wodal dan juga Wicaranipun bagaimana kalau kita mulai buka ya buka kepada floor yang lain juga tentunya terbuka untuk sederik-sederik yang ada di Yogyakarta untuk mengajukan pertanyaan mungkin tiga pertanyaan pertama mungkin silahkan kalau ada yang mengajukan nama atau ini ini pengunjungnya sampai 62 hari ini cukup banyak semoga semoga kalau misalkan ada pertanyaan kalau boleh memberi pemanasan kira-kira dari penelusurannya Pak Budi dan juga dari 11 penulis itu dan juga dari Kanjeng Enggar Kanjeng Kusumunegoro kira-kira perbedaan apa yang paling pokok yang bisa kita apa namanya itu kita bisa kita lihat dari Chris Mulu dan Chris Jogja atau paling tidak dari kekhasan Chris Jogja sehingga orang langsung mengatakan bahwa oh ini Chris Solo oh ini Chris Jogja ada enggak seperti itu ini untuk memanaskan karena belum ada yang bertanya tadi semoga ini setidaknya menamping gambil atau oh ini bahasa Indonesia sih karena mungkin ada banyak rekan ini setidaknya begitu secara umum begitu ada PIA yang lolos duung dari warongko ini dari ukuran ukuran bilah Chris gagrak Surakarta menikah relatif lebih gagah lebih besar daripada Chris Yogyakarta walaupun secara menopo ukuran AB7 menikah tangguh AB7 itu juga besar tetapi ketika dibandingkan dengan PB9 maupun PB10 menikah menjadi jelas tampak perbedaan menikah satu yang kedua juga secara umum seperti disebutkan tadi bahwa Chris tangguh Yogyakarta itu rata-rata botan bangke tidak ada pikir oh iya tidak bangke menikah menopo ujungnya juga umumnya adalah tidak bah kopong walaupun AB8 tangguh AB8 itu nyujan sate tetapi kelansipan dari ujungnya berbeda dengan Surakarta yang rata-rata pun muntutum menikah secara umum secara umum itu begitu PII ngelolos pusoko itu ya jelas juga wadidang landai dan juga menewa dari sorsoran itu saja sudah berbeda kalau kita menikah Mas Simi mongga Tuan tambah Mas Putih semoga semoga Mas Putih ada cerita sedikit memang perbedaan keris Yogyakarta dengan keris Surakarta itu sudah dimulai sejak proses pembuatan sebenarnya dalam bincang-bincang saya dengan Pak Dietrich Dresser itu pernah menanyakan beliau Dietrich itu menanyakan apakah di Yogyakarta pernah ditemukan atau di keraton Yogyakarta itu pernah ditemukan black race gitu ya black race wah setahu saya gak ada om gitu om Dietrich oh harusnya ada gitu menurut Dietrich begitu karena Dietrich mengutip Gotik Swan atau Pak Nebahan Arjunegoro Panjendahan Arjunegoro itu cerita gitu ya di dalam keraton Surakarta di Gedong Pusoko itu ditemukan black atau model model-model race gitu ya yang kemudian dijadikan acuan bagi pembuatan race di Surakarta gitu ya sejauh yang saya ketahui hingga saat ini tidak ditemukan black atau model race HB gitu ya di Yogyakarta artinya pembuatan race di Yogyakarta itu tidak menggunakan black akibatnya apa akibatnya adalah race race Yogyakarta itu detailnya tidak sepresisi race race Surakarta kalau race race Surakarta itu relatif satu dengan bilah yang lain itu relatif sama perbedaannya sedikit sekali perbedaannya relatif sedikit sedangkan race tangguh Yogyakarta itu walaupun sama dapurnya sama pembuatnya tapi bentuknya kadang-kadang berbeda ada perbedaan sedikit seperti yang umum kita lihat itu race apa namanya pulang geni pulang geni HB7 itu yang pasopati tapi ditambai luk 3 di atas itu ada race nya cukup banyak dengan dapur seperti itu namun detail pembuatannya itu berbeda-beda kadang-kadang ada yang perbedaannya cukup jauh itu memang akibat dari proses pembuatan yang tidak menggunakan blak dan kemudian proses pembuatan keris di Yogyakarta ini khususnya keris keraton memang dilakukan di lingkungan keraton jadi empu itu datang ke keraton bekerja lalu pulang bahan baku semua ditinggal di keraton dan alat-alat semuanya ditinggal di keraton seperti lazimnya orang bekerja di kantor ini berbeda mungkin dengan tradisi pembuatan keris di tempat lain seperti misalnya di Pakualaman dalam Naskah Gruneman disebutkan bahwa pembuatan keris itu dilakukan di rumah Empu Karyo Curigo jadi Karyo Curigo walaupun dia Empu Pakualaman namun besalennya atau tempat pembuatannya itu berada di rumah Empu itu sendiri sedangkan kalau di Yogyakarta dilakukan di dalam keraton dan itu bisa dilakukan oleh beberapa orang maksudnya satu bilah keris dikerjakan secara bersama-sama jadi siapa yang menempa kemudian yang menggarap perincian itu bisa jadi berbeda karena bekerjanya berkelompok jadi seorang Empu di Keraton misalnya sudah berpangkat lurah pasti memiliki anak buah di bawahnya ada yang bekel ada yang jajar masih yang menggarap pekerjaan-pekerjaan kasar sedangkan posisi Jejeneng Empu itu tidak menempa kris jadi Jejeneng Empu itu adalah orang kepercayaan Raja yang menyampaikan kehendak Raja dan juga melakukan kontrol kualitas jadi seperti kirmaster jadi Raja tidak datang langsung ke pesalen tapi mengutus seseorang yang disebut Jejeneng Empu untuk menyampaikan kehendak Raja dan juga melakukan kontrol kualitas selama proses pembuatan kris tersebut seringkali Jejeneng Empu ini bukan seorang Empu dalam arti tidak memiliki keahlian mande besi seperti KRT Ryokusumo itu penasehat politik HB5 tapi karena beliau sangat dekat dengan Raja maka diberikan tugas untuk menjadi Jejeneng Empu untuk perbedaan secara tadi sudah disampaikan Kanjeng Kusumo Negoro itu tidak ada bangkeannya kemudian bentuk bilahnya kemudian yang terutama biasanya bagian buntut gonjo itu lebih relatif terlihat panjang orang Solo ngarani melemprah agak panjang atau menggantung untuk keris Yogyakarta kira-kira demikian Mas Jimmy itu tadi ada Mas Dian itu bertanya itu terlalu Pak Jemi Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama untuk saya mengapresiasi rekan-rekan Pak Metri Wiji Yogyak yang menerbitkan buku dapur keris ini ya karena selama ini kan kita mengacu di buku dapur yang Surakarta itu yang sampai di foto kopi dan dipakai banyak sekali bahkan untuk mengidentifikasi semua keris Nah kemudian memang itu menjadi masalah ketika ada dapur keris yang berbeda Misal Pulau Gini tadi itu yang Solo Pulau Gini yang lain Jogja itu Pulau Gini HB7 yang Pasopati ada Uru Binggila Nah itu kan kalau di Kalemgeris kadang-kadang tidak diakui Misalnya yang ngacu di Solo itu mengatakan itu kan Pasopati ditambahin Uru Binggila Nah pertanyaan saya selain itu ada nggak yang beda dapur antara Yogyakarta dan Solo Tadi kan Pak Jimmy itu memanasi dengan beda karakteristik Apa namanya bilahnya tadi atau beda karakteristik tangguhnya Tapi ada nggak yang secara dapur kayak tadi itu Apa namanya di Yogyakarta ada di Solo nggak ada Karena apa? Karena kita belum membaca buku ini Nah selain apresiasi saya juga agak mengkritik sedikit nih Tentang buku ini karena buku ini dilaunching Tetapi masyarakat belum bisa mengakses gitu Nah katanya tadi akan disebarkan versi digital Kenapa tidak segera saja gitu Misal yang sudah dilaunching ini disebar aja versi digitalnya Mungkin justru dari sini akan ada masukan gitu Kan katanya mau direksi dulu baru disebarkan versi digital Nah karena gini Pak teman-teman Pak Miriji dan hadirin sekalian Selama ini literasi keris itu salah satu hambatannya adalah distribusi justru Misal yang dijual terlalu mahal Akibatnya tidak terdistribusi ke teman-teman pekeris yang ingin belajar keris lewat literasi Kedua yang digratiskan kadang tidak sampai gitu Misal di Jogja itu kan ada Majalah keris apa itu yang baru itu bersalin Itu juga gak nyampe sampai di teman-teman se-Nusantara gitu Misal sampai di Jakarta juga gak nyampe Karena apa? Karena hanya dibagikan secara fisik gitu Padahal kan setiap buku pasti ada PDF-nya Atau ada master digitalnya Ini kan bisa disebarkan secara gratis lewat digital misal Misal contoh saya membantu Pak Guntur Menyebarkan bukunya secara digital Itu sampai 2.000 orang yang download Nah ini teman-teman bisa ini mungkin pakai metode ini untuk menyebarkan versi digitalnya Jadi semua teman-teman pekeris yang ada di Nusantara ini bisa melihat Oh gak kira-kira ini dan mereka akan cetak sendiri-sendiri nanti Nah dari situ nanti akan ada masukan-masukan mungkin nanti Baik itu secara tulisannya, secara gambarnya dan lain sebagainya Yang akan semakin menyempurnakan buku ini Saya kira begitu Nah itu aja Pak Jimmy Jadi masukan tadi, aplikasi masukan sama yang pertanyaan tadi Karena belum baca bukunya Saya perlu tanya, selain yang Pulau Gini itu ada gak yang beda Ini sama-sama keris Jawa tapi beda-beda ada gak yang beda gitu Yang kayak tadi Pulau Gini versi Jogja ada, di Solo gak ada gitu Itu aja Pak Pertama kami harus meluruskan tentang buku ini Ini adalah dapur keris gak gerak Yogyakarta Bukan dapur keris gak gerak Kraton Yogyakarta Jadi apa yang tercantum dalam buku ini Tidak mencerminkan apa yang ada di Kraton Yogyakarta Jadi dapur-dapur seperti Pulau Gini itu tadi memang tidak kita masukkan gitu ya Tetapi hanya dapur-dapur yang umum ditemui di masyarakat Kemudian menjawab tentang dapur keris khas Jogja yang lain Nah ini pada umumnya seperti tadi sudah disampaikan Kanjeng Kusumonegoro Bahwa keris-keris Yogyakarta khususnya yang kreasi dapur baru Itu tidak membuat bentuk rician baru Jadi rician-rician itu yang digunakan, rician-rician yang sudah ada Rician-rician klasik gitu ya Hanya komposisinya atau susunannya itu yang berbeda Seperti tadi Pasopati ditambahin luk ujungnya Lalu pakai kelap lintah Lainnya selain itu Lalar Mengeng Ada Lalar Mengeng pakai luk diatasnya Lalar Mengeng luk lima Kemudian ada lagi yang umum itu jangkung-nguung Luk tiga dengan Bonjoy Ras Itu beberapa keris dengan dapur yang mungkin bisa baru Bisa kita anggap suatu dapur baru Tapi kalau dibilang baru juga kok kayak lama gitu ya Cuma dibuat lebih unik aja dengan luk diatasnya Selain itu yang lainnya dapur apa ya Belum ada yang lainnya ya Belum ada ya kecuali yang ada tersimpan di dalam gedung pusoko Itu saya belum pernah penasuk Kemudian mengenai majalah besalen itu sebenarnya bisa diakses secara online mas Dian Itu ada di website Bunda Kebudayaan Dinas Kebudayaan Diy Nanti Mas Wahyu mungkin bisa Menyampaikan linknya Karena Mas Wahyu ini anggota tim Fris Jogjakarta Demikian kira-kira mudah-mudahan dapat menjawab beberapa pertanyaan Untuk dapur-dapur lainnya Biasanya umum aja Yogyakarta yang banyak Bangsanya Jalak Tangu Tumpeng Lalu Pakai Tingil Tilam Sari Tilam Upi Keris-kerisnya sederhana-sederhana Untuk shop kopi dapur keris ini Tadi seperti disampaikan Pak Nugroho Mungkin nanti akan di-upload di website Dinas Kebudayaan Makaten mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Monggo Salajeng Ipun Iya Maturnuun tadi disamping juga ada Pak Isdarmoko Dari Dinas Terus ada Pak Adi-Badi Kresno Ini Mas Adi Sulistiono Sudah mengacungkan tangan dari tadi Silahkan Mas Adi Sulistiono Selamat malam Bisa didengar ini Bisa-bisa Mas Oke selamat malam Untuk semua Teman-teman Pak Menteri dan Teman-teman di KTP Tentang perbedaan Keris-keris di Jakarta dan Sulawakarta Atau yang membedakan dengan yang lainnya Sewaktu saya sering mengukur-ngukur keris Jadi Dari mengukur tondong lelehnya Itu ternyata sangat mendasar Yaitu yang saya temukan Misalkan kalau di Kabupaten Yogyakarta itu Dengan sudut kemiringan 82 Yang saya tanyakan apakah teman-teman juga Di buku tersebut Juga mengukurnya Karena ini bisa terukur Jadi Bisa dibuktikan Bisa diukur Dan yang saya temukan Kalau di Yogyakarta 82 Dan di Sulawakarta itu 80 Jadi lebih menduk Surakarta Saya kira itu Monggo Matur Nuwur Mas Adi Sulwesiono Matur Sombak Nuwur Tadi sudah ditanggapi semuanya Paling tidak Masukan Menikah tadi ya Masukan mengenai Condong leleh 82 Apakah itu sudah Dipertimbangkan juga Oleh teman dari Jogja Atau bagaimana Sebelum melangkah berikut Itu tadi ada Pak Es Darmoko Atau juga Pak Ati Pati Kresno Semoga Ya monggo Silahkan Matur Sombak Nuwun Semuanya Tadi pun Tengdiki dalam Badetanglet Mau sampun dijelaskan Tadi sudah dijelaskan Mengenai Banyak lah Yang kami tanyakan Mungkin Kalau di Jogja Niku Nggak ada Belak Ataupun Tidak ada yang bisa Maksudnya Tidak seperti Sulu Kalau di Sulu Itu jelas Kepresisi Mulai dari Semisal Kodoh-kodohnya Dalam Janurnya Tegar Ataupun Sampai Gonjonya Itu Perempatnya Janur 7 cm Kalau di Sulu Itu Kepresisi Sehingga Ketika Beda sedikit Maka sudah Minggir Artinya sudah Tidak Tidak Dikatakan Yang kami Ingin tahu Itu Bagaimana Mengetahui Kebenaran Yang Absolut Jika Tidak ada Black Yang dijadikan Rujuan Artinya Hanya Bersifat Potensi Saja Semisal Zaman Dulu Waktu Habis Sudah Ada Pastinya Sudah Ada Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Maka Untuk Membedakan Mana Yang itu Garapan Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Dengan Yang Murni Asli Kalau Semisal Kalau Di Sulu Ini Jelas Mulai Empunya PB10 Ada Lima Jelenangnya Ada Semua Ngepresisi Panjangnya Kalau Di Jogja Kalau Tidak ada Black Itu Untuk Membedakan Dengan Darapan Oknum Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Itu Bagaimana Pakco Pakco dari Solo Meningkan Semoga Silahkan Mas Budi Utawi Kanjeng Kusuman Goro Silahkan Kan Karena Tidak ada Black Itu Jadi Orang Setelah Tidak Memiliki Patokan Mana Yang Katakanlah Mana Yang Bener Atau Tidak Kurang Lebih Seperti Itu Bagaimana Untuk Mengatasi Hal itu Semoga Maturnuhun Mas Jimmy Pertama Saya Menjawab Pertanyaan Dari Mas Adi Masalah Condong Leleh Atau Ukuran Keris Kalau Mengenai Apa Yang Belak Belak Yang Ada Dalam Dapur Keris Ini Memang Condong Lelehnya Sudah Diukur Oleh Mas Eko Supaya Nanti Ketika Dijadikan Rujukan Pembuat Keris Ketika Dimasukkan Dalam Warongko Bisa Wangun Condong Lelehnya Lenggahnya Di dalam Rongko Bisa Wangun Sedangkan Pada Keris-keris Karya Keraton Yogyakarta Itu Sebenarnya Condong Leleh Itu Bervariasi Jadi Seperti Tadi Karena Memang Tidak Ada Belak Maka Condong Lelehnya Bisa Ada Perbedaan Sedikit Bahkan Untuk Keris HB8 Itu Menjadi Ciri Bahwa Lenggahi Pun Cegeh Jadi Agak Tegak Itu Ciri HB8 Memang Jadi Lenggahnya Itu Tidak Dibuat Luruh Bahkan Keris-keris HB1 Itu Ada Yang Condong Lelehnya Ekstrim Sangat Miring Sekali Sehingga Ketika Disandangi Prabot Warongko Itu Jadi Jengat Seperti Kiai Pinuji Memang Bervariasi Jadi Memang Saya Sendiri Tidak Jarang Mengukur Termasuk Panjang Gonjo Itu Bisa Bervariasi Seperti Tadi Yang Disampaikan Keris Pasopati Yang Pak Urubing Dillah Damar Murup Itu Sangat Bervariasi Ada Yang Kualitasnya Bagus Ada Yang Kualitasnya Agak Sedikit Kurang Memang Demikian Karena Dibuat Tanpa Belak Nah Ini Menjawab Pertanyaan Yang Berikutnya Bila Tidak Ada Belak Lalu Patokannya Apa Jogja Itu Unik Memang Berbeda Dengan Surakarta Saya Itu Malah Kalau Patokannya Jelas Seperti PB10 Riciannya Begini 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 Ukurannya ABCD Malah Mudah Dibuat Seperti Underdeal Mobil Kalau Speknya Ukurannya Sudah Jelas Itu Kan Bisa Dibuat Masal Sedangkan Yogyakarta Itu Karena Tidak Ada Belak Itu Malah Ditiru Sulit Karena Belaknya Oppo Ini Saya Belitahu Nanti Dikira Dobos Belaknya Rosso Jadi Seni Itu Harus Pakai Rosso Kalau Hanya Ukuran Ukuran Itu Teknik Belum Sampai Pada Tidak Tahap Rosso Jadi Bagaimana Membedakan Chris Jogja Yang Asli Buatan Wong Niru Dengan Chris Asik Raton Dirasake Itu Keunikan Belajar Chris Di Yogyakarta Seperti Kanjeng Hastononegoro Itu Dulu Pernah Mulang Chris Kalau Melihat Chris Itu Ojo Didelo Mung Dirasake Jadi Melihat Itu Adalah Tahap Pertama Memang Pemerlukan Mata Tapi Setelah Kita Lihat Itu Kita Resapi Kita Rasakan Dari Sebelah Chris Ini Ada Rasa Apa Yang Bisa Kita Tangkap Bagi Karya Seni Tentu Kan Ada Pesan Dia Mau Menyampaikan Apa Gerget Apa Mau Kering Mau Wingit Mau Serem Atau Mau Tenang Atau Bahkan Tanpa Semu Tidak Ada Kesan Itu Memang Perlu Dilatih Dalam Kita Melihat Chris Sehari Hari Jadi Chris Ini Tidak Hanya Teknik Tapi Pakai Rosso Seperti Teh Apa Ini Teh Gula Teh Manis 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 Leggi Sepiro Kurang Manis Kemanisen Berapa Sendok Kalau Coca-Cola Ada takerannya Karena dia Dibuat Masal Sedangkan Kalau Teh Yang Baik Kita Cuma Kira-kira Aja Pakai Rasa Kalau Baru Membuat Teh Pertama Kali Bisa Jadi Kemanisen Atau Bisa Jadi Kurang Manis Karena Dia Baru Pertama Kali Membuat Teh Tapi Bagi orang Yang Sudah Biasa Membuat Teh Bisa Mengira-ngira Dengan Volume Gelas Sekian Takaran Gula Yang Pas Sekian Demikian Juga Jadi Seorang Empu Tidak Ujuk Ujuk Jadi Empu Itu Tentu Ada Proses Seleksi Di Dalam Keraton Sendiri Sehingga Seseorang Empu Itu Bisa Seorang Pandi Besi Bisa Dipercaya Untuk Membuat Pusaka Pusaka Dan Lagi Juga Ada Kontrol Dari Seorang Jejeneng Empu Jadi Keris Yang Kurang Baik Tentu Tidak Disoankan Ke Keraton Atau Keraja Sedangkan Dipersembahkan Kepada Raja Layak Atau Tidak Jadi Seperti Juga Di Dalam Mulai Dari Proses Soan Bekti Proses Ada Magang Ada Terus Baru Jadi Jajar Jadi Bekel Jadi Ini Dengan Tanggung Jawab Dan Lama Pengabdian Yang Bertahap Itu Seorang Jadi Empu Juga Demikian Jadi Tidak Ujuk Lalu Diangkat Menjadi Empu Tapi Harus Ada Proses Dan Selama Proses Itu Dia Seharusnya Belajar Mempelajari Apa Yang Perlu Di Pelajari Mekaten Kita Tambahan Anjeng Semua Negara Mereka Tambah Sekedar Paham ini Pun Keris Rupeng Dila Tangguh HB7 Mereka Wanten Beberapa Keris Yang Hiasan Dalam Yang Samul Medal Pangeran Setunggalan Setunggalan Dapur Sami Ini Ukurannya Bermat Sami Terus Kanti Dapur Dapur Sami Tangguh Sami Gaya Dapur Sami Namun Ketika Pun Pelintonan Wanten Marongkos Setunggalan Setunggal Dapur Bermat Sami Tegasipun Kalau Bileh Menapi Pertetang Tahun Mereka Jadareng Patos Dangu Menapi Demubi Seperti Era HB7 Menika Menapi Yosani Pun Awal Tahun 1900 Demubi Seperti Tahun Langung Sekedip Artinya Bahwa Disitu Tingkat Keausan Pusaka Juga Belum Terlalu Banyak Ketika Dibandingkan Keris Tangguh Mataram Atau Lebih Tua Lagi Nah Itu Pun Baik Aus Di Bilah Maupun Aus Di Warangka Belum Terlalu Namun Ketika Itu Sandingkan Menika Berbeda Padahal Sama-sama Bahwa itu Warisan Dari Masing-masing Putra HB7 Menika Datas Bisa Dibuktikan Bahwa Setidaknya Bahwa Keris Tangguh HB7 Menika Satu Dengan Lain Yang Lain Menika Berbeda Karena Tidak Tidak Ada Belak Menika Hanya Menggaris Bahwa Yang Disampaikan Mas Beliti Memang Sampai Sekarang Belum Pernah Ditemukan Adanya Belak Di Yogyakarta Khusususnya Menika Terkait Dengan Bentuk Atau Dapur Keris Menika Setidak Menopoh Tingkatan Ini pun Tapi Ketika Disandingkan Karena Cara Pembuatannya Juga Gaya-gaya Ini pun Sami Tetapi Ketika Dibuktikan Dengan Cara Sandingkan Sudah Berbeda Ini Tambahan Dari Saya Baik Ini Ada Majalah Besalen ALR Ada Mas Tony Yunus Juga Mungkin Mau Menanyakan Mas Jimmy Ini Menarik Sekali Saya Mencoba Menghayati Buku Dengan Judul Gagrak Yogyakarta Apakah Cukup Bisa Menggunakan Tema Atau Istilah Gagrak Yogyakarta Karena Yogyakarta Yogyakarta Dalam Sejarahnya Itu Sangat Panjang Ya Walaupun Sudah Gianti Artinya Ada Palian Negeri Surakarta Dan Yogyakarta Yogyakarta Tema 4, HB5 HB3, HB7 dan seterusnya, kemudian Pakualaman, apakah itu sudah dijamah semuanya nah ini memang menarik sekali memang kerja keras dari teman-teman ini memang saya akui memang termasuk memiliki satu semangat yang besar yang kedua ini tadi mengenai apakah menggunakan istilah gagrak Yogyakarta itu sudah tepat bisa diterima nah itu satu yang kedua legenda maupun tafsir mengenai apa itu dapur, apa itu rinsikan sudah dinarasikan tentunya dari data-data yang ada namun, kalau menurut saya cukup menarik untuk tetap dimaklumi bahwa keris itu tetap multi tafsir kalau menurut saya kemudian yang ketiga rupanya topik ini perlu diadakan simposium atau seminar mas Budi maupun mas kanjeng enggar ya seminar itu perlu karena untuk mendapatkan konsensus bersama kesepakatan bersama baik itu kalangan Jogja sendiri bila perlu juga teman-teman di luar Jogja secara nasional yang mendalami HP mendalami Paku Alaman menggalami Mataram ini keris Mataram ini juga apakah sudah dijamah nah itu saya kira cuma itu saja pertanyaan saya mudah-mudahan berkenan di para narasumber terima kasih saya kira menarik langsung ditanggapi karena tadi kan disebut bahwa apakah ini sudah bisa disebut sebagai gagat Jogja karena disitu kan sebelumnya masih ada Paku Alaman terus ada beberapa yang yang sebelumnya yang harus di semacam ada konsensus perlu diseminarkan usulnya dari Mas Tony Yunus semoga dari forum di Jogja Mbak Munawi semoga Mas Budi semoga atau Mas Fahyu semoga Mas Fahyu menambah silahkan karena ini kalau dimasukkan Paku Alaman segala memang masih masih banyak lagi PR yang harus digarap karena tadi memang sementara masih lebih ke gagrak Ngayu Gyokarto dalam arti tidak termasuk Kadipaten Paku Alaman ini belum termasuk semoga jadi memang ini apa belum termasuk gagrak Paku Alaman karena Paku Alaman itu merupakan Gadipaten yang berdiri sendiri yang terpisah tapi secara umum sudah kita sampaikan bahwa keris gagrak Yogyakarta itu artinya gagrak Mataram Paku Alaman juga masih mengandung gagrak Mataram ada perbedaan sendiri merupakan ciri khas empu karena paku Alaman itu tidak membuat tangguh jadi memang ciri khas empunya saja tidak membuat tangguh sendiri kemudian tadi mengenai keris itu multitafsir ya benar keris itu suatu benda yang sangat multitafsir setiap orang memiliki pemahaman dan pengertiannya sendiri-sendiri dan itu tidak tidak perlu kita salahkan dan tidak salah justru itu merupakan tanda bahwa keris itu sudah berhubung dengan orang tersebut atau menyatu adanya upaya dari seseorang untuk mengartikan makna dari suatu keris begitu dan itu bisa sangat privat sifatnya itu setiap orang boleh-boleh saja memaknai kerisnya sendiri dengan versinya sendiri sah tidak boleh disalahkan kalau mengenai Rijian kita sekali lagi mengajunya ke Seracentini seperti tadi ada yang disebut pingil lalu gerenang ripandan mana yang disebut ripandan ternyata dalam Seracentini itu sudah jelas disebutkan bahwa ripandan itu bentuknya seperti kepala huruf ma letaknya dalam gerenang lengkap letaknya itu di bawah buntut orang persis kalau kerisnya di ujungnya itu dibalik ke bawah karena cara melihat rijean keris menurut Seracentini itu justru kerisnya dibalik artinya ujung keris itu berada di bawah dan ini masuk akal karena misalnya jenggot jenggot itu kan di bawah skarkacang dalam posisi terbalik posisi jenggot di atas jenggot ada lambe bibir itu kan benar kan di atas jenggot itu ada bibir di bawah jenggot ada dada di bawah jenggot itu keris namanya dada itu masuk akal kemudian wadidang itu paha di bawah di bawahnya wadidang apa gandu gandu itu lutut kalau kerisnya dibalik sudah benar secara anatomis dengan ujung di bawah di bawah di bawah di bawah ini ada tadi saya lihat Mas Budi Matunun itu tadi mengenai simposium itu perlu itu Mas Budi untuk mendapatkan kesepakatan bersama itu akan lebih matang itu nanti iya memang ini apa ya perjalanan seribu kilometer itu dimulai dengan satu langkah gitu ya ya ini katakanlah langkah pertama kalau kita tidak melangkah ya enggak jalan-jalan itu seribu tidak jalan-jalan harus setuju setuju Mas Budi setuju berarti ada ada ini lagi lah ada agenda yang bisa di apa namanya masih bisa dilakukan lagi itu ya itu enggak akan habis itu nanti semoga kalau masih ada lagi ini masih setar moko semoga ini halo ini Mas moko sakit 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 ini sepindah apresiasi ini rencana Pak Ishtar Moko Pak Ishtar Moko Dinas Pendidikan Kepemudahan Olahraga Kabupaten Bantul rencangnya Mas Pak Ishtar Moko ini sepindah apresiasi wonton buku tentang dapur keris keris gagrak Ngayu Jokarto yang menikah itu sakit paling panuntun saya sendiri kan orang yang masih baru masih awam sekali dalam katanya dengan keris untuk bisa membidakan dapur Ngayu Jokarto kalian kankeng sanesipun semuanya yang nanti hispun itu yaitu jenis menerima juga bedanya pun gagrak Ngayu Jokarto kalian gagrak yang kankeng sanesipun nanti setiap dapur ya misalnya dapur tentang jalak itu bedanya antara yang di Jogja itu apa kemudian juga yang digagrak luar Jogja itu apa itu sepindah ingkapin kali terkait dengan pamor, apakah ada yang bisa membedakan juga antara pamor dengan terkait dengan dapur tadi, kebiasaannya misalnya secara umum, kalau kita bicara perongkok, misalnya perongkok itu jelas beda, antara gagrak ngayu Jokarto, kalian Surakarto, ini jelas beda ini bisa, orang muda untuk bisa orang apa muda untuk bisa membedakan nah ini apa juga terkait dengan dapur tadi terkait juga dengan pamornya, ini kalau pitakinan kau loh, Matunun iya, saya kira ini pertanyaannya simple tetapi tidak mudah dijawab, karena seperti tadi dikatakan ya misalkan ada yang dikatakan tadi dapur tetapi apa yang membedakan dapur jalak misalkan ya, jalak di jalak untuk keris ngayu Gyo dan juga keris yang bukan Jogja sesama-sama jala gitu ya lalu apakah juga ada pamor nah semoga ada yang bisa apa-apa menjelaskan Bok Menari Mas Budi lagi mungkin atau dari Pak Menteri monggo setelah ini kan jago sumon tentang tentang itu itu baik sekali kebetulan disini sudah ada dari sekber jadi Dinas Kebudayaan D.I.I.M. sudah membentuk sekber walaupun berakhir di bulan Desember ini Dinas Kebudayaan D.I.M. sudah membentuk sekber keris jadi ada sebuah bangunan cagar budaya yang dialokasikan oleh Dinas Kebudayaan untuk geraha keris nah ini untuk mengelola dari geraha keris itu Dinas Kebudayaan membentuk tim yang disebut sekber sekber keris Pak Meneko kebetulan yang duduk yang ngasto sebagai ketua disitu adalah Bapak Menopo Dekan Meneko Pak Alek Lutwi kebetulan mungkin bisa walaupun tahun ini di Desember ini sudah berakhir masa jabatannya tapi mungkin sekali untuk tahun depan tahun 2024 dibentuk kembali nah meneko dari pesan saja mungkin di Dinas Kebudayaan Diy kegiatan atau usulan dari Pak Tony Yunus itu bisa ditindaklanjuti dengan adanya seminar atau simposium mengenai keris gadak Yogyakarta meneko kalau kita bisa diterima di Menopo dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Diy karena justru ini malah bermula dari dari Bantul menopo kegiatan pembucinan tubuh menekau mengenai dapur itu memang sebenarnya perbedaannya itu nanti dalam rician misalnya nama dapur A riciannya kalau Yogyakarta ABCD kalau pakem yang lain mungkin DEF begitu itu perbedaannya tapi bisa jadi juga sama gitu tapi yang menjadi pembeda antara Yogyakarta dengan lain ini nanti masuk dalam pengetahuan kalau dalam perkerisan disebut tangguh ini tangguh Yogyakarta ini gayanya ini seperti apa itu disini kita uraikan sedikit tentang tangguh Yogyakarta tapi memang biasanya pengetahuan tentang tangguh ini kalau dalam perkerisan termasuk yang pengetahuan apa ya tingkat tingkat bukan beginner gitu ya bukan tingkat awal tapi tingkat yang lebih lanjut untuk mempelajari tangguh ini orang harus menghapal gitu ya macam-macam bentuk rician dan variasinya harus cukup banyak referensinya tapi disini di dalam buku ini kita cantumkan sedikit ciri-cirinya itu ya karena peristilahannya itu banyak jadi ya harus paham seperti gonjo tadi sudah disebutkan masenggar gonjo berbentuk sepit frontal itu seperti apa harus paham cirah cecak berbentuk cirah cecak itu seperti apa nanti bedanya cecak dengan yang kepodo ada lagi dengan apa satu lagi apa cirah cecak itu selain cecak yang kepodo ada satu lagi itu ya kalau tidak salah kemudian cocornya seperti apa lalu weteng wetengnya gonjo itu seperti apa sepitron itu yang bagian antara weteng dengan buntut itu disebut sepitron kalau di gonjo itu ada semu bangke sedikit bangke semunya itu seperti apa itu memang memerlukan jam terbang sedikit ya untuk terkait kemudian tadi dari Mas Alek ini memang baru langkah kecil pamor pamor ada gak beda yang membedakan terkait dengan pamornya tadi antara gerak yujud dengan yang lain pamornya itu untuk keraton Yogyakarta memang ada ciri khas sendiri ini bukan dalam motif polanya tetapi dalam istilahnya itu tanjeping pamor jadi bagaimana pamor itu menetap dalam bilah keris biasanya kalau Jogja itu terlihat pandes kokoh masuk ke dalam dan juga landep kadang-kadang pamornya seringkali tajam kalau yang kerisnya cukup baik bahan pamornya jadi tidak terlihat ngambang tapi terlihat pandes ke dalam menyatu ya ini memang ada kaitannya dengan teknik penempaan nanti penempaan dan pembuatan pamor yang mungkin ini baru asumsi saja mungkin ada sedikit perbedaan dengan Surakarta Mekaten jadi lebih menyatu dengan yang Jogja yang gak gerak Jogja itu lebih menyatu ya lebih pandes itu ya terlihat tidak terlihat ngambang oh ya pengambang yeh maturnun yeh maturnun mas Isa tadi ada tuh ada yang mengangkat tangan mas Isa jual terima kasih Pak Jimmy terima kasih Pak Tony Pak Budi dan semua Pak yang ada di sini perkenalkan saya saya dari Jogja tapi saya belajar keris di Solo dan ini tahun ketiga saya belajar di Isi Solo oh di Isi ya sebetulnya saya sudah dosen di satu kampus tapi saya mengikuti perkuliahan di Isi Solo menyambut dari buku ini ini sangat menarik karena kalau dalam tadi yang disampaikan Pak Budi apabila karya keris itu disamakan dengan patoan derajat sudut dan semuanya itu nanti tidak ada bedanya dengan teknik reproduksi dalam penciptaan karya disini saya melihat atas latar belakang penciptaan buku ini yang kemudian saya menggarisbawahi bahwa buku ini adalah buku keris gerak Jogja bukan raton Jogja gitu selanjutnya bagi kami sebagai mahasiswa ini sangat penting karena kami belajar buku dan kemudian kami mendefinisikan definisi belak itu sebenarnya apa karena ketika kami belajar metode reproduksi belak itu kami selalu menerjemahkan juga dari tentri ini maupun dari perunteman maka saya sependapat dengan Pak Budi memang ada gap kita bisa membuat keris tapi kita tidak bisa menulis dan juga sebaliknya memang ada gap saya ingin memberikan satu pengetahuan tentang bacaan saya atas estetika Jawa Jawa kemudian memang menemukan satu teori tentang estetika yang disebut dengan rosa ini penulisnya namanya Benemu dia menganalogikan dalam karawitan maupun tari Bapak nah sehingga ketika keris Jogja tidak ada belak saya kok malah lebih punya prasangka sebenarnya tidak ada belak atau malah belaknya itu belum ketemu begitu saya kok berpikir begitu jangan-jangan belaknya malah belum ketemu atau belaknya itu malah kita mendefinisikan sendiri atas belak itu sendiri karena kalau dalam teknik casting dalam teknik reproduksi atau teknik putran itu memang ada perpindahan master dari satu master ke master lain sehingga memang ada distorsi contohnya seperti tadi tadi digambar manual dulu kemudian di trace ke dalam digitalisasi ada hambatan dalam penulisan buku dikatakan antara yang gambar sama yang mendigital ini juga beda nah maka memang sulit untuk mencari konsensus konsensus nah suara kami telah mahasiswa berangkali kami betul-betul belajar cara penempaan dan memang terkadang kami bingung tentang memang akhirnya roso itu seringkali menjadi penentu terlepas dari keterukuran tadi condong leleh 82 derajat ukuran pesisikian dan seterusnya maka saya ingin mengakhiri pertanyaan saya sebetulnya definisi dalam pengertian keris gagrat Jogja ya Pak bukan keris gagrat keraton ya Pak nah itu sebenarnya apa apakah kemudian ketika kita menginterpretasi atas belah keris Jogja berdasarkan rasa dalam penciptaan kami sekarang ya kami melihat pada perspektif metode penciptaan karya seni begitu Bapak apakah nantinya ketika kita menginterpretasikan itu sendiri tidak boleh dikategorikan gagrat kerja demikian Bapak pertanyaan terima kasih langsung dipuntanggapi Mas Budi Mas 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 Isang Semoga studinya lancar Mas Isang cepat terus kalau dalam dunia perkerisan yang saya pahami itu adalah model model keris jadi suatu mal atau suatu model keris jadi ada mungkin dari kayu atau bisa kalau sekarang biasanya seng berupa bentuk outline atau juga kalau tiga dimensi nyata-nyata bentuk keris yang dibuat mungkin dari kayu atau perubu sebagai acuan bagi seorang empu dalam membuat keris jadi keris yang dibuat harus mirip dengan belaknya itu sedangkan dalam proses pembelajaran kalau di dalam keraton itu ada mutrani mutrani itu membuat keris sepuh yang di putrani tapi kalau kita membaca bukunya apa namanya segaret dan solyom itu ketika dia memesan sebuah keris ke empu yosop pangarso itu juga mutrani membuat contoh mutrani ini tidak sama persis menurut pak yosop pangarso tapi merupakan esai jadi seperti penulisan ulang atas suatu cerita begitu walaupun dapur anunya sama tapi tidak ciri-cirinya itu tidak dikopi 100% jadi empu pembuat itu masih ada ciri khas dari empu pembuatnya jadi suatu cerita yang sama ceritanya namun disampaikan dengan kata-kata yang berbeda kira-kira begitu proses mutrani itu seperti itu sedangkan di Yogyakarta memang sampai saat ini belum diketemukan belak lalu bagaimana cara membuat keris di Yogyakarta sebenarnya dalam dokumentasi dokumentasi yang ada sudah digambarkan bagaimana cara membuat keris di Yogyakarta seperti di Groneman itu juga menyampaikan empu Karyo Curigo juga tidak tidak menggunakan belak dia membuat ya langsung aja seperti orang bikin pisau itu ya pande kalau pernah anda melihat pande misalnya di Jodok atau di Kalibayam atau dimana pande membuat pacul atau membuat arit itu kan tidak menggunakan belak atau model tapi langsung dibuat freehand begitu gambar apa ditempa nah jadilah sebuah arit begitu nah di Yogyakarta juga tampaknya pembuatan keris seperti itu seperti itu jadi tidak ada belaknya hasil karyanya ya sampai sekarang pun Pak Jeno misalnya tidak pengetahuan saya tidak meninggalkan belak walaupun ada buku gambar dapur keris kemudian Mas Sungkowo itu juga membuat keris tidak menggunakan belak gitu ya mungkin bisa apa Mas Disa kapan-kapan melakukan studi sana studi banding gitu bagaimana penciptaan keris tanpa belak gitu memang pada akhirnya ya pakai ya dirasa kayaknya kalau dalam istilah Yogyakarta itu biasanya yang sering disebut ada istilah laras tapis ngayang batin jadi sudah dilaras sampai tidak ada lagi yang laras sudah pas pas itu definisinya ditambah turah dikurang kalong jadi sudah pas tidak bisa ditambah lagi tidak bisa dikurang lagi dan hasil akhirnya itu dirasakan sudah memberikan kesan tersendiri kesan tertentu sesuai yang dikendaki oleh pembuat keris menarik ini karena ada dua ada dua cara pandang kalau misalkan dipandang dari Solo kan selalu harus pakai black sementara kalau di Jogja itu tidak pakai black sehingga bahkan dari keris yang dibikin oleh misalkan sesama HB7 itu juga kalau dicejarkan juga tidak sama seperti itu itu menarik sekali dan memang memerlukan semacam apa apa ya semacam pengertian supaya tidak tidak di diharuskan misalkan harus pakai black tetapi karena memang di Jogja tidak memakai black dan saya kira ini salah satu pembicaraan yang menarik malam ini bahwa salah satu perbedaan yang salah satu perbedaan yang yang sampai sekarang ini belum ditemukan bahwa memang kalau di Jogja itu tidak memakai black tetapi lebih memakai rosa dan tidak tidak setiap kali di apa dijajarkan pun sama meskipun tangguhnya itu sama kurang lebih seperti itu atau masih ada lagi barangkali ada yang pertanyaan lagi ini sudah cukup cukup larut ini sangat menarik pemaparan malam ini mudah-mudahan nanti diperdalam lagi dengan diadakannya seminar atau simposium karena menyatukan banyak perbedaan ini dibutuhkan kesepakatan atau konsensus bersama yang kedua bagaimana caranya agar para seniman atau empukris juga bisa dilibatkan membantu untuk membuat satu pengertian yang lebih tepat lagi tentang belak gagrak Ngayuk Jokarto jalan masih panjang sementara waktu sudah malam terima kasih kepada yang hadir malam ini narasumber mas Budi Aditya mas kanjengenggar Kusumonegoro juga moderator mas Wayu dan mas Jimmy terima kasih kepada Pak Nugro Eko yang sudah memiliki perhatian pada pelestarian keris dan sudah memfasilitasi semoga terus berlanjut Pak Eko saya kira saya tutup malam ini selamat malam salam budaya rahayu 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 webinar saya tutup malam ini matemun terima kasih selamat menikmati